Intro Yo yo yo, Rossi XO in the house Welcome back to my youtube channel Balik lagi sama gue, Rossi XO passwordnya Coba tangan nih Sayang kamu Oke guys, propertinya baru lagi kan Jadi aku sekarang mau ke pantai Mau prewet yang kedua Kita mau prewet yang kedua di pantai Jadi mau tau keseluruhannya gimana dengan properti-properti ini Dan aku bawa mau mobil rembu Karena itu mobil bersejarah Wih, bersejarah Pastinya bersejarah di hubungan ini Gitu loh guys Jadi aku agak sedih Jadi mau tau keseluruhannya gimana Ikutin aja langsung Welcome to my paradise Oke guys, kita udah sampai di pantai Modangan Tapi gak langsung ke pantainya Jadi aku mampir ke para layangnya Nah, masih bertanya-tanya kan Aku sama siapa hari ini Nah, tungguin aja di vlog ini ya guys Ayo, kita coba nge-review para layangnya disini Ambil melaku gak iso? Oke guys, ternyata indah sekali ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yang Maha Esa itu Wih, gila Jadi ini di hari Sabtu Katanya rame gitu loh Jadi tempat ini katanya rame Jadi aku berangkat pagi bukan apa Karena prewetnya kali ini tuh Di pantai Hari Sabtu itu kebanyakan Cewi-cewi Cewi-cewi Sama pacarnya itu Pacaran kayak gitu guys ya Tapi aku pengen sih re Nyoba Nyoba main Para layangnya Gitu Wow Nah, itu guys Jadi Tuh, lihatin Kesana Nah Kayaknya nanti kita tuh kesana Kebawah situ Tapi aku belum pernah kan Jadi gak tau lintasnya Jalurnya kemana Sepertinya sih disitu Karena disitu ada kayak warung-warung gitu Ih, tapi ini keren loh ya Serius Keren Wow Oh, ini loh guys Guys, ini loh guys Tasi guys Masih kandung loh Nah, ini Ini adalah tas Buat para layang Ya Jadi Seperti Mau Tek-teklan Kayak gitu Kok ini Ngetani fotografer Janjian Radok Isuk Ben Cahayanya bagus Untuk pre-wedding kali ini Jadi Ya Kukasih Spill Footage-footage Terbaik Di lokasi sini Oke guys Ternyata aku ditantangin bapaknya Buat tandem Para layang Piro pak 350 350 Aku gak debian sih Ya sama Senior Sama senior Kan masih didambingi Ya, didambingi Aku nyemplung repot Karena Tapi jemplung ya gak bisa Ternyata bapak-bapak Di sini ini Punya anak Itu fannya mamalela Ya Namanya laras Laras Bapakmu Oke Ntar kita ngeliat Apakah saya berani Buat naik para layang Jadi Tungguin aja Sambil tungguin fotografer Yang lain Tuan putrinya sudah Tuan putrinya sudah Nyampai Sambil naik apakah Ntar naik Ntar naik Ntar naik Ntar naik Ayo Lalu seked Saik Kapan nanti Ambil bapaknya Di Dihantarin ke atas lagi Sumpuh Belok maringnya nih guys Ya Ya oke Aku sih rojok igrok guys Rojok igrok Rojok grogi Gitu guys Tapi saru Anak kecil loh itu guys Wih Sendirika itu Sendirika apa Seperti ini ternyata Keren 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 Lucu 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 Eh Sini sendirian guys Oke Guys Kok yuk ngonu guys Ya Kayak gitu Mari ngonu Dudak Ngonu ya Apa coba Tak segampang Yang saya pikirkan Makanya tadi itu Mending didampingi Ya Tapi aku kok Anjen Apa Apa jenis Latihan Latihan Nah kayak gitu Tapi aku lagi Aku mau Guys Oke Ngeladang Oke guys Oke guys Percobaan kedua Sepertinya ini ya Jadi Ada dua Dua anak Cewek-cewek Ini kita coba Apakah berhasil Yang kedua kalinya Angin disini Sunggu Lumayan kejang Angin disini sungguh lumayan kejang Angin disini sungguh lumayan kejang Yang kedua Yang kedua Kalian melihat sendiri kan Barusan Yang kedua Aku numpah Ya Apa apa yang ini? apa yang ini? aku jadikan barusan guys jadi rupa aku belum berita aku belum berita kedua pasangan melakukan berewet menyebut para layang nyungsep aku boleh aman ya guys aku boleh aman gak terlalu kontenku gak terlalu sing ekstrim-ekstrim kok tenang aja ya jadi ben-benai lah ben-benai oke tapi itu jilatih guys jadi kalau kalian masih belum bisa itu bisa pendamping yang biasanya berdua yang berdua gitu itu bisa kalau sendirian kayak gitu itu biasanya semi-profesional gitu guys jadi ya berhubung saya tidak profesional lagi gelap ya segian ini ini gak vlog mau main ke ramin oke guys kita udah prepare eh kita mau prepare buat foto shoot yang pertama nah udah dateng yang ditungguin beberapa menit menit tulis sana di episode jam gitu kita langsung bareng sama mas hudantama dari ration moment ration moment nah dia yang mau handle di prevetku yang yang inilah pokoknya ya yang di pantai ini jadi ini konsepnya gimana konsep yang pertama kita yang casual chill lah pokoknya chill nyantui gitu ya terus yang kedua itu di pantai rencana di bibir pantai itu yang agak romance romance ala-ala gitu ya jadi bc-bc-an ya ala-ala yang penting basah-basah iya yang penting basah-basah yang penting jangan geli-geli basah terus yang ketiga itu yang glamour yang cool jadi elegan lah gitu jadi mau tau hasilnya kayak gimana tetap di IG ku sama di IG nya ration moment kayak gitu guys jadi seperti ini waktiku yang pertama ini apa? casual jadi ini di para layang di daerah apa tadi namanya? Donomulyo Donomulyo Kabupaten Malang alamatnya di ilgi lah di isor lah pokoknya gitu stay tune oke guys ini kita lagi mau shoot yang pertama bareng ration dan moment dan moment mungkin karena jadikan alasan pergi ikut akal sihat biarlah sudah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kau bahagia dengan dia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya